Dapat panggilan ke Lampung Timur, berpacana. Berpacana, Lampung Timur, daerah Jojo. Sudah gitu pulang dari tadi pagi jam 5. Jam 5, penjamban dua kali. Penjamban dua kali. Penjamban dua kali, nah berhubung. Seorang petani asal Lampung Timur rela menempuh jarak 90 km hanya demi bertemu Presiden Joko Widodo. Diketahui, Kepala Negara dijadwalkan meninjau jalan rusak di kawasan Rumpia, Lampung Tengah pada Jumat hari ini. Rupanya, petani tersebut ingin menyampaikan kepada Presiden bahwa kondisi jalan di daerahnya lebih parah. Sosok petani tersebut bernama I. Gede Satguna yang menaiki sepeda motor dari Kabupaten Tulang Bawang. Sepanjang perjalanan menuju Lampung Tengah, motornya sudah dua kali mengalami ban pecah. Saat ini, Gede sedang menunggu ban motornya selesai diperbaiki di sebuah bengkel yang ada di Kecamatan Seputih Banyak. Ia bercerita sengaja datang ke Lampung Tengah karena ingin menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi. Menurut Gede, kondisi jalan di daerahnya yakni di Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang jauh lebih buruk daripada di Lumpia. Terkadang ketika hujan deras, jalan itu tak bisa dilewati sama sekali. Gede menyampaikan kondisi jalan yang buruk itu membuat petani merugi. Pasalnya, truk pengangkut hasil pertanian harus menunggu jalan kering agar bisa lewat. Karena itulah, Gede juga ingin Presiden Jokowi mengunjungi daerahnya dan melihat kondisi jalan. Ia berharap jalan yang rusak itu dapat segera diperbaiki karena merupakan akses utama untuk distribusi hasil bumi. Siap ingin, biar desa kami diperhatikan, perhatikan lah gitu. Satu, perbitaan kami, masalah transportnya lah itu. Itu di kampung mana Pak, tepatnya Pak? Kampung Wonorejo. Wonorejo, Kecamatan. Kecamatan Gedung Meneng. Gimana? Gedung Meneng. Gedung Meneng. Kabupaten Tulang Bawang. Oh, Kabupaten Tulang Bawang. Emang di situ kondisinya seperti apa Pak? Waktu kalau jalan kan kalau lewat di Nulampung kan itu nebeng jalan lah. Kalau musik hujan salah putus jalan itu. Dipastikan putus ya Pak? Ya kalau wajahnya kayak gini enak bisa jalan kayak gini. Kalau hujan aliran airnya deras sampai ke jalan. Ke jalan, iya. Sebenarnya sih karena jalan nggak ada sih, selain dari Nulampung. Karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Ya kayak gitu lah jadinya. Kalau di Bapak, kan Bapak udah lewat ini nih. Sempat lewat Rumbia nih. Iya. Sama Rumbia buruk mana Pak? Lebih buruk sana. Kalau di sana sempat di aspal atau memang tanah dari dulu Pak? Nah udah pernah sih di aspal tapi sekarang udah kancur. Terakhir di aspal tahun berapa Pak? Bah itu kami nggak tahu. Malahan? Karena kami baru di sana. Baru-paling baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Tapi dari sejak 6 tahun sampai sekarang kondisinya kayak gitu ya Pak? Iya kayak gitu. Malah. Apa sempat terjadi insiden juga Pak? Kayak misalkan trek terguling atau... Ya pernah sih. Pernah ya. Terus nanti pengen foto bareng Pak Jokowi juga nggak Pak? Ya sebenernya sih. Tentu rakyat silahkan bisa. Iya Pak. Apa bisa ya? Ketemu sama Pak Jokowi. Lu udah dipakar lu alam diri lah. Lagi sama keluarga. Cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.